Intro Selamat pagi, selamat kita jumpa lagi dalam kebaktian kita pagi hari ini Ibu bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Tema minggu ini saya beri tema belajar dari kesulitan Saudara-saudara ku saya mau mengajak kita untuk masuk dalam tema belajar dari kesulitan Itulah tema kita pagi hari ini Saudara-saudara ku menjadi Kristen bukan hal yang gampang Menjadi Kristen bukan hal yang mudah Perjalanan hidup kita tidak selalu akan berjalan baik Perjalanan hidup kita tidak selalu menyenangkan Perjalanan hidup kita kadang begitu bahagia Penuh tawa dan suka cita Tapi ada waktu dimana kita harus sadar bahwa hidup ini bukan hanya berjalan dengan begitu saja Dan saya percaya bahwa Pagi yang diberkati ini benar-benar kita memahami maksud Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing Bahwa hidup kadang-kadang harus dilalui melalui Ombak gelombang dan badai hidup Ibu bapak sekalian satu ayat firman Allah yang saya ingin baca di dalam Amsal pasal yang ke-18 Ayat yang ke-14 kita lihat sama-sama Amsal pasal yang ke-18 Ayat yang ke-14 kita baca sama-sama Satu, dua, tiga Orang yang bersemangat kuat Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah Sekali lagi kita baca dengan keras Dengan sebuah keyakinan Satu, dua, tiga Orang yang dapat Tetapi Siapa Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah Sekali lagi perhatikan kata yang saya tebalkan Orang yang bersemangat dapat apa? Menanggung penderitaan Kesulitan itu hanya dapat ditanggung oleh mereka yang disebut sebagai orang yang bersemangat Jadi makin menderita Makin ada dalam kehidupan yang sulit Mari ada tempat duduk Ada di dalam Semakin kehidupan kita menjadi sulit Maka dengar baik-baik Itu kesempatan untuk kita belajar sesuatu Karena itu saya bilang Belajar dari apa? Kesulitan Orang gampang belajar dari hal-hal yang menyenangkan Orang gampang belajar dari hal-hal yang menyukakan Kalau orang diberkati Gampang hidup ini Kalau orang berjalan tanpa persoalan Gampang Orang tidak percaya pun bisa Tapi kelebihan orang Kristen adalah Dalam kesulitan Anda belajar memahami Mengapa kadang-kadang Tuhan izinkan kita Masuk dalam kesulitan Hidup tidak gampang Kemarin saya baru pergi Mendoakan Salah seorang Anak Tuhan Seorang wanita Yang memiliki keluarga Suaminya pergi Tidak tahu kemana Yang kedua Dia sakit kanker Setelah kami mendoakan Dia meneteskan air mata Dan dia berkata Hari ini saya mengalami Suka cinta yang sangat Pak Pendeta Saya pikir Kanker itu belum selesai Kankernya belum selesai Tapi dia sudah merasakan kelegaan Itu yang saya bilang Belajar Menghadapi kehidupan yang sulit Hidup bukan makin gampang Mari kita belajar Dalam hidup ini Kita selalu akan berhadapan dengan Yang namanya apa? Kesulitan Masalah Penderitaan Pergumulan Dan tantangan hidup Namun kesulitan dan tantangan Bila dihanapi dengan cara yang positif Dengar baik-baik Akan melahirkan Atau memberi dampak Juga yang positif Sekali lagi Kesulitan bukan hal Yang terjadi Tanpa rencana Tuhan Kadang-kadang Tuhan izinkan Tuhan tidak memberi kesulitan Tapi saya merasa bahwa Tuhan mengizinkan kesulitan Nah persoalan yang mengapa Tuhan izinkan kesulitan Kadang-kadang ada Di dalam hidup kita Bahkan ada beberapa orang yang mengatakan Pak pendeta 80% hidup saya Kadang-kadang ada dalam kesulitan Lalu saudara bertanya Dimanakah Tuhan Saat saya menderita Dimana Allah Saat saya sedang ada dalam bergumulan Saya berharap kita dapat belajar lima hal Di dalam kesulitan kita belajar lima hal Pertama Kesulitan membuat kita semakin matang dan dewasa Saudara-saudara Kesulitan akan membuat kita semakin apa Matang dan dewasa Pergumulan hidup tidak gampang Tetapi Tuhan melatih kita Untuk tidak menjadi orang-orang kekanak-kanakan Ibrani 5 ayat 14 berkata Tetapi makanan keras Adalah untuk siapa? Orang dewasa Yang karena mempunyai panca indera yang terlatih Untuk membedakan yang baik daripada yang jahat Penderitaan hanya membuat orang makin bertumbuh Makin dewasa Saudara bisa bayangkan Sejak kecil kita hanya minum susu Bubur Susu bubur Dengan mereka yang berani makan dengan makanan keras Mana yang lebih bertumbuh Anak mana yang lebih bertumbuh Dia yang maaf kata lebih bebas makan Lebih bebas berkembang Daripada dia yang hanya Bubur dan susu Yang merupakan makanan bayi Orang tidak pernah dewasa Kalau hanya ada dalam kesenangan Itu sebabnya lihat Ada orang-orang yang hidup dalam kesenangan Tiba-tiba menderita Tinggalkan Tuhan Ada orang yang senang hidupnya Tiba-tiba menderita Jual imannya Kecewa dengan hidup Dan kecewa dengan Tuhan Orang dewasa Makin sulitnya kehidupan Dia makin bertumbuh Katakan amin Saudara-saudara sekali lagi Saya suka dengan para pemain selancar Mereka bukan orang-orang kecil Mereka orang-orang dewasa kebanyakan Sekalipun ada pemain selancar yang anak-anak Tapi rata-rata pemain selancar Adalah orang dewasa Orang dewasalah yang dapat melihat gelombang Sebagai kesempatan Untuk meraih Sebuah prestasi Olahraga daripada selancar Itu berada di gelombang yang berbahaya Tapi dalam kesulitan itu Itu kesempatan Dia menjadi terkenal Kesempatan Dia buat prestasi-prestasi Bagi dunia Orang-orang Kristen Harusnya dalam kesulitan Anda menunjukkan prestasi Anda Semakin hari semakin bertumbuh Mengasihi Tuhan Katakan amin Saudara-saudara Hidup memang tidak gampang Hidup sulit Tapi saya mau bilang Ini kesempatan kita meraih Para juara-juara Entah petinju Pembalap motor Pemain volley Apapun bentuk olahraga mereka Mereka adalah orang-orang Yang menghadapi kesulitan Tapi dibalik kesulitan Ada nama besar Yang sedang mengikuti mereka Demikian dengan anak-anak Allah Makin sulit sebuah kehidupan Sebenarnya adalah waktu dan saatnya Untuk kita makin dewasa di dalam Tuhan Amen Saudara Ketika kita alami penderitaan Kesulitan hidup Jangan salahkan dirimu Jangan salahkan lingkunganmu Jangan salahkan siapapun Tapi bilang sama Tuhan Ini waktunya saya Makan makanan yang keras Kehidupan yang keras harus saya lalui Supaya kita makin hari Makin terbang naik tinggi Yang kedua Kesulitan Membuat kita lebih maksimal Dalam menggunakan semua kemampuan Dan potensi kita Sekali lagi Yang kedua Kesulitan membuat kita lebih maksimal Dalam menggunakan apa? Semua kemampuan dan potensi kita Katanya Katanya kita pun hidup hari ini Yang luar biasa ini Baru menggunakan 5% dari kehidupan kita Sudah dengar apa baik? Berapa persen yang digunakan? 5% dari kehidupan kita Sudah luar biasa hari ini Hanya 5% Lalu 95% di mana? Tertidur di dalam diri kita Dan saya mau bilang sama saudara Kadang-kadang manusia Suka berjalan normal Dia tidak mengeksploitasi Apa yang ada di dalam dirinya Ketika semua dalam keadaan baik Saya kasih contoh Saudara-saudara Ibu-ibu Biar dia menggunakan kebaya ke pesta Yang jalannya pasti diatur Bukan hanya karena diatur Karena memang dia mau langkah Sebagai seorang wanita feminim Tapi baju itu yang menentukan langkahnya Sudah perhatikan kalau orang pakai kebaya Pakai kain Jalannya pasti seperti ini Langkahnya perlahan Pertanyaan saya Pada waktu anjing mengejar Apakah langkahnya masih diatur? Sudah masih atur langkah anjing Wah, wah, wah Sudah berkata Tenang saja Badi pasti berlalu Tidak Sudah akan angkat rok lebih tinggi Kain lebih tinggi Dan berlari Itulah manusia Manusia akan melakukan sesuatu Di luar kebiasaannya Pada waktu dia menderita Satu waktu Ada seorang ibu yang Setiap kali dia membersihkan rumah Minta tolong Suaminya untuk menggeser lemarinya yang berat Tapi satu waktu Ada anaknya bermain di atas lemari Dan jatuh Waktu itu refleks ibu itu Dan pergi dan Mengangkat lemari itu dengan mudahnya Setelah itu dia bersadar Wah, saya bisa menahan lemari itu Kenapa bisa begitu? Karena manusia sebenarnya punya 95% Yang masih tertinggal Dalam diri manusia Sudah-sudah Kadang-kadang Tuhan izinkan kita ada dalam persoalan Supaya kita bisa mengekploitasi kehidupan kita Yang masih ada tersisa ini Apa itu? Kemampuan-kemampuan yang luar biasa Yang belum keluar dari hidup kita Sudah-sudah yang pikir sudah luar biasa Belum 95% masih ada dalam hidup kita Kadang-kadang harus Apa? Diganggu sedikit dulu Baru keluar itu Sudah-sudah yang biasa berjalan dengan motor Perlahan-lahan Sopat Karena sudara takut bahwa Kalau terlalu gas Bisa mati Bisa celaka Sudara yang biasa bawa motor tahu Apalagi wanita-wanita Sekali di bel di belakang Dia kelangkabut Langsung dia kelangkabut Tapi sudara-sudara ketika dia tidak menggunakan helm Saya tidak mengajarkan salah Hari itu dia bukan pembalap Gara-gara lihat polisi Sudah tahu dia hari itu jadi berubah Jadi seorang pembalap Percayakah anda? Cobalah lakukan Ketika sudara tidak menggunakan helm Menujulah polisi Hari itu anda jadi pembalap Keluar potensi itu Kehidupan kita pun demikian Alkitab mengatakan Bahwa Kadang-kadang tantangan Membuat kita Makin hari Makin lebih luar biasa Kenapa? Karena ada potensi yang keluar Dari diri kita Saya ingat Pada waktu awal pelayanan Kami Saya bersama istri Kami belum punya fasilitas yang lengkap Tapi selalu Tuhan memberi kami Ide-ide Ketika kami tidak bisa beli mimbar Kebetulan jemaat Memberi kami sebuah meja Kebetulan kami dialur waktu itu Ada meja Semua itu meja Tapi karena Sudah lihat penderita Uang tidak ada uang Otak mulai pikir Bagaimana cara menjadikan mimbar Maka ada doi beli kaca Jadi kalau sudara lihat Meja-mejanya orang Allah Terbuat dari bambu Saya taruh kaca Dan penggut-penggut Badar Jakarta berkata Mimbar mahal ini Saya dalam hati Bukan mahal Tidak ada uang Itu terpaksa Sudah-sudah Kadang-kadang Otak kita keluar Ibu-ibu itu paling luar biasa Ketika uang mulai habis Dia otak mulai pikir Kayaknya ada daun papaya Ada bawang sedikit Selalu ada ide-ide kreatif Ketika kita sulit Ada amin Bagaimana kalau anak-anak terus bosan Dengan sepermi Lalu ibu selalu berpikir Kayaknya kasih bawang Kasih telur Sedikit Agak kental Dia makan lahal Selalu ada ide-ide brilian Pada waktu kita dalam kesulitan Dalam kesenangan Kadang-kadang Otak kita tidak main Ada amin Kalau saudara mau otakmu main Hiduplah dalam kesulitan Sama berata-rata Oh orang baru Muncul ide-ide baru Dalam Kesulitan Ada amin Kekuatan muncul Saya pernah bilang Bahwa ketika Dulu masih terjadi Geng-geng Geng Oipura Geng Oiba Geng Fontin Begitu ya Zaman dulu Waktu saya masih kecil Maka terjadi perkelahian Antara Kampung Solor Dan Oiba Dulu tempat kami Oiba Sekarang Fatubisi Dan saya harus ingat Sore-sore Kampung Solor datang Masuk ke kampung kami Semua orang lari Karena mereka datang Dengan parang Dipimpin oleh seorang Naik di atas Bemo Semua orang lari Kebetulan ada tetangga saya Yang berdiri disitu Dan dia ketakutan Waktu dia lari Dia lupa bahwa Itu ada tembok di depan Tidak mungkin dia Tawrak tembok Dia bukan bolia Saudara tahu Apa yang dia lakukan Dia lompat Saya masih ingat itu tembok Kalau tidak salah Saya tinggi dada saya Dia lari Tinggi besar Dia lari Dia lewat Setelah dua hari Dia berkata Bisa saya lompat Lihat Ketakutan membuat Dia bisa lompat Ada amin Usul-usul Hidup kita Ini akan keluar Potensinya Kalau ada kesulitan Tanpa kesulitan Sekali lagi Tidak ada ide-ide Saudara kenapa Saudara menjadi pintar Mengatur keuangan Karena sulit Waktu tinggal dengan orang tua Apa-apa kita belanja habis Eh satu waktu diizinkan Tuhan Kuliah di Kupang Padahal kita tinggal di Rote Baru kita sadar Kadang-kadang Mama terlambat kirim Kita menjadi orang yang pintar Mengelola keuangan Betul? Kenapa? Karena tadi saya bilang Kesulitan membuat kita Lebih maksimal Dalam menggunakan Semua kemampuan Saudara terjemahkanlah Dalam ilmu Saudara Yang ketiga Kesulitan akan mengubah orang Menjadi lebih kuat Lebih tekun Lebih tegar Dan lebih apa? Tangguh Orang yang kebiasaan Mengalami kesulitan Dia lebih kuat Saudara-saudara yang Tidak pernah Ikut tinju Pasti ditempeleng itu Rasanya Sakitnya luar biasa Betul ya? Kalau anda tidak percaya Buktikanlah Tempeleng saja Itu sakitnya Minta ampun Pertanyaan saya Kalau saudara lihat P7 P7 Dipukul kadang-kadang Sepuluh kali berturutur Tidak jatuh-jatuh Saya kalau nonton tinju Saya suka satu Orang pukul dan jatuh Ada rasa senang Dalam diri saya Woy ini petinju hebat Tapi ada orang Sudah 10 kali Tidak balas Karena pukulan Bertubi-tubi Tidak jatuh Pertanyaan saya Apakah dia hebat? Tidak Saya percaya Karena dia biasa dipukul Saudara yang tidak biasa dipukul Jangankan minta 10 kali 2 kali Anda tahu Mereka adalah orang yang kuat Kenapa? Karena sering Menghadapi hal yang sama Saudara-saudara yang baru belajar Gitar tahu Jari kita ini Sama Terbuatnya Betul ya Dari apa? Tubuh kita terbuat dari apa? Darah dan daging Betul Tapi hal kita bilang dari tanah Maaf Betul Ini darah dan daging Kalau saudara-saudara yang baru belajar Gitar Jangan pernah belajar Tali gitar yang menggunakan tali besi Karena kalau saudara belajar pertama kali Saudara tidak tekan Tidak bunyi Saudara tekan Tanganmu sakit luar biasa Tapi Kalau saudara sudah kebiasaan Saudara mau main 10 lagu Ama Jari ini tidak pernah berteriak Untuk kesakitan Kenapa? Karena kebiasaan Orang yang selalu ada dalam pendiritaan Selalu akan lebih kuat Terlihat lebih kuat Dan terasa lebih kuat Daripada mereka yang jarang mengalami kehidupan yang sulit Maaf Saudara-saudara yang lahir dari keluarga susah Saya melihat bahwa Anda lebih tangguh Dibanding saudara-saudara kita yang lahir Papanya kaya Rasanya-rasanya dia keluar langsung jam tangan ada di tangannya Karena terlalu kayanya Rasanya keluar langsung ke efisi Tak gantung di mulutnya Karena terlalu kayanya Tapi saudara-saudara yang lahir dari keluarga susah Saudara lihat Anda ada uang tidak ada uang Tidak terlihat Tapi orang-orang yang hidup dalam kekayaan Tiba-tiba susah Saudara akan terlihat mereka Betapa goyahnya mereka Hidup ini Tuhan izinkan sulit Supaya apa? Hidup kita makin apa? Makin lebih kuat Lebih tekun Lebih tegar Dan lebih tangguh Filipi 4 E13 berkata apa? Aku tahu apa itu kekurangan Bicara kesulitan Dan aku tahu apa itu kelimpahan Oh itu biasa Dalam segala hal dan dalam segala perkara Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku Paulus suka mengalami kesulitan Lebih banyak sulitnya Daripada senangnya Paulus dalam pelayanannya Di penjara Tidak makan Dihantam Banyak kesulitan Tapi dia bilang Baik dalam hal kenyang Maupun dalam hal kelaparan Sekali lagi kesulitan Baik dalam hal kelimpahan Maupun dalam kekurangan Sekali lagi kesulitan Tapi E13 berkata apa? Segala perkara Dapatku tanggung Di dalam dia Yang memberi kekuatan Kepadaku Kesulitan Selalu membuat orang Makin lebih tangguh Kesulitan Harusnya membuat anda lebih kuat Dan lebih tegar Ada amin Roman 8 E36-37 Saya suka Paulus mengatakan sekali lagi Seperti ada tertulis Oleh karena engkau Tuhan Kami ada dalam apa? Bahaya maut Paulus menyadari Dalam kehidupan dia Sebagai hamba Allah Tidak selalu menyenangkan Itu yang saya bilang Selalu lebih banyak Kesulitan Dan tantangan Tapi dia bilang Sekali lagi Seperti ada tertulis Oleh karena engkau Kami ada dalam bahaya maut Sepanjang hari Kami telah dianggap Sebagai apa? Kapan saja bisa terbulu Tapi E37 Tapi dalam semuanya itu Kita lebih daripada Orang-orang yang menang Oleh dia yang telah Mengasihi Kita Ada amin Anak-anak muda Orang tua Hidup kita Sulit Bukan karena alam benci Tapi supaya Tuhan Mau membedakan Antaramu Dengan orang yang Tidak sungguh-sungguh Di dalam Tuhan Anda makin kuat Dan kokoh Di dalam Tuhan Amin Kesulitan Membuat Seseorang semakin Mengerti Siapa kita sebenarnya Apakah kita Pemenang Atau pecundang Tanda daripada Orang Pemenang Sejati Izinkanlah Dia mengalami Kesulitan Maka itu Akan menggambarkan Siapa diri sebenarnya Dalam kesenangan Orang bisa jadi Apapun dan siapapun Tetapi Dalam penderitaan Dalam kesulitan Itu akan membuktikan Anda pecundang Atau Anda Pemenang Kalau Anda gampang Frustrasi Anda pecundang Kalau Anda gampang Menyerah Dan menyalahkan Situasi Hidupmu Bahkan menyalahkan Tuhan Anda pecundang Tapi mereka yang menang Alkitab mengatakan Mereka akan Merima makota Atas mereka yang Setia Setia bukan hanya Dalam kebahagiaan Khususnya Setia dalam Penderitaan Empat Saya lihat wajah-wajah Sudara mulai turun Dan saya akan Cepat selesai Itu psikologi jemaat Dan saya mengerti Gembalamu mengertinya Keempat Kesulitan membuat Kita naik level Baik secara Rohani dan mental kita Ada amin Kesulitan membuat Kita naik level Ketingkat yang Lebih tinggi Mari kita baca Yesaya 40 Ayat yang Ketiga Terus satu Tetapi Orang-orang yang Menanti-nantikan Tuhan Yang perlu dilakukan Dalam kesulitan Bukan lari Bukan menyerah Tapi Alkitab bilang Duduk di bawah kaki Tuhan Kenapa demikian Tetapi orang yang Menanti-nantikan Tuhan Mendapat kekuatan baru Mereka sempama apa Raja wali Yang naik terbang tinggi Terbang dengan Kekuatan Sayapnya Mereka berlari Dan tidak menjadi Lesu Mereka berjalan Dan tidak menjadi Lelah Selera tahu Kelebihan daripada Raja wali apa Dia makin sulit Dia makin terbang tinggi Makin ada badai Itu kesempatan Sayapnya dibuka Dan saudara tahu Raja wali Tidak usah Buang-buang tenaga Untuk bisa terbang Lebih tinggi Dia cukup membuka Sayap di atas badai Dan badai itu Yang mengangkatnya Saudara-saudara Demikian orang Kristen Pada waktu Dalam kesulitan Yang anda harus dilakukan Adalah berserah diri Kepada Tuhan Dan saya percaya Engkau bukan tambah turun Level imanmu Harus makin naik Pada waktu Engkau menderita Pada waktu Engkau ada dalam Persoalan Engkau buktikan Bahwa Allah bersamaku Dan bukan merasa Bahwa Allah pergi Meninggalkan saudara Sekali lagi Level orang yang dewasa Di dalam Tuhan Selalu Yang saya bilang Semakin ada kesulitan Semakin levelmu naik Cintamu kepada Tuhan Makin naik Kasihmu kepada Tuhan Makin naik Gelora saudara Api Tuhan Selalu mengikuti saudara Justru dalam kesulitan Adalah Amin Dan bukan sebaliknya Makin dapatan tangan Anda melorot Imanmu Melorot semangatmu Pasienmu hilang Tapi dalam Kesulitan Sekalian Buktikan bahwa Anda orang yang Luar biasa Levelmu makin naik Pelayanan Makin lebih luar biasa Ada amin Tadi saya bilang Semangatmu untuk Mengiring Tuhan Dan beribadah Harus lebih tinggi Ayub Pada waktu dia Dalam kesulitan Istrinya berkata Tinggalkan Tuhan Alam Tapi Ayub bilang No Masa hanya yang baik Kita terima Yang buruk Tidak Lihat Level iman dari Ayub Naik Bukan ketika dia ada Dalam kelimpahan Yang tadi Sapi Lembu Unta begitu Melimpa Tapi level Rohaninya Dibuktikan naik Justru ketika dalam Persoalan Dia berkata Tuhan yang memberi Tuhan yang mengambil Terpujilah Nama Tuhan Allah tidak pernah bangga Ketika anda diberkati Maaf Tapi Allah akan bangga Waktu anda setia Dalam kesulitan Waktu dalam kesulitan Anda membuktikan Bahwa anda mengasihi Tuhan Itu jauh lebih hebat Di mata Tuhan Daripada ketika anda Kaya Apalagi melupakan Tuhan Ada amin Sekali lagi Raja Wali Bisa terbang Bukan karena Tidak ada badai Makin ada badai Dia makin terbang tinggi Orang Kristen Makin ada badai Biar engkau Terlihat di pandangan Tuhan Makin tinggi Dan makin tinggi Dan yang terakhir Kesulitan membuat kita Harusnya membuat kita Semakin tahu Bahwa kita tak bisa Apa-apa Atau kita tak bisa Berbuat apa-apa Tanpa Tuhan Itu kesimpulan saya terakhir Belajar kesulitan apa Kesulitan Membuat kita Harusnya Membuat kita Semakin tahu Bahwa kita tak bisa Berbuat apa-apa Tanpa Tuhan Anda harus sadar itu Ada amin Markus 4 E38 berkata Pada waktu itu Para murid mengalami Kesulitan Menghadapi badai Yang sesungguhnya Bukan badai hidup Tapi badai sesungguhnya Itu Praw mereka ditimpa Gelombang E38 dari Markus Pasal 4 Berkata apa Pada waktu itu Yesus sedang tidur Di mana Di murid Di sebuah tilang Maka murid-muridnya Membangunkan dia Dan berkata kepadanya Perhatikan Dalam kesulitan Tanpa Tuhan Lihat Tanpa Tuhan Dalam kesulitan Lihat Ada nada-nada Sumbang Dalam diri Saudara Sekali lagi Dalam kehidupan kita Kesulitan Akan keluar Nada-nada Sumbang Saudara lihat Ini nada sumbang apa Dan berkata kepadanya Guru Engkau tidak peduli Kalau kita binasa Selalu orang Kristen Melihat kesulitan itu Buruk Merasa ditinggalkan Tuhan Dia Guru Engkau biarkan kami binasa Bahasa kupang Tuhan Tuhan buta Kau sudah lihat Beta menangis Tuhan buta Kau tidak lihat Beta penderitaan Tuhan buta Kau Melihat saya ada Dalam kesulitan hidup No Bukan ala buta Tadi saya bilang Bahwa kesulitan Yang terakhir Supaya kita tahu Bahwa kita tidak bisa Berobat apa-apa Tanpa Tuhan Di dalamnya Saya baca Et 38 Et 39 Ia pun bangun Mengardik angin itu Dan berkata kepada Danau itu Diam Tenanglah Lalu angin itu Redah Dan danau itu Menjadi teduh sekali Murid-murid bisa Membawa perahu Menuju badai itu Tapi badai itu Tidak bisa dihentukan Oleh para murid Nada Negatif Nada putus asa Keluar Dari mereka yang Mengalami kesulitan Normal Sudara-sudara Normal kalau Sudara dalam kesulitan Sudara berkata Selesai hidup saya Mati sudah saya Tapi saya mau bilang Jangan sampai anda Kehilangan harapan Bahwa dalam kesulitan Saya bilang tadi Dalam kesulitan Kita hanya mau diajar Kita sedang diantar Kita sengaja Sedang diantar Oleh Tuhan Supaya apa Kita sadar Bahwa tanpa Tuhan Kita bukan siapa-siapa Filipi 4 E 13 Aku tahu apa itu kekurangan Oh sorry Masmur 46 E 2 Masmur 46 E 2 Maaf-maaf Allah itu bagi kita apa Tempat perlindungan Dan kekuatan Sebagai penolong Dalam kesesakan Apakah itu janji palsu Alkitab bilang Sangat Terbukti Beda dengan iklan-iklan kita Hari-hari ini Pintar di iklan Tapi tidak terbukti Amen Lipstick yang tidak pernah Terhapus Sekalipun anda makan bakso Padahal Orang makan bakso Kena dipung kecap saja Kita sudah tidak bisa membedakan Mana lipstick Dan mana kecap Begitu luar biasanya Iklan Kadang-kadang ibu-ibu suka lihat Saudara-saudara Berapa banyak orang pesan Apa namanya Toko online Lalu kecewa Lihat di gambar Bagus Menggila Bagus sekali Sehingga anda ditanya Harga pun anda tidak perlu lihat Karena anda terlalu fokus kepada Gambarnya Lupa bahwa di bawah ada harganya Setelah pesan Hah? Kenapa malah? Tapi itu bukan masalah Setelah sampai di rumah Saya lihat ada beberapa orang Kelihatan di gambar besar Sampai di rumah anaknya yang pakai Iklan Iklan selalu bertentangan Iklan selalu bertentangan Saya bilang Saudara-saudara maaf Saudara-saudara yang berkulit hitam Seperti saya Orang bilang Hitam jahat Ada hitam bagus Hitam manis Tapi orang hitam ke saya Dia bilang Hitam jahat Hitam yang kalaupun Nanti apa namanya Pakai gurinda pun Tidak terlepas Selalu iklan-iklan Mengatakan bahwa Bengkuang itu Memutikan kulit Saya sudah makan Di pembengkuang Dari dalam Hantam dari luar Itu yang bengkuang Saya lihat di kaca Tak berubah Pertanyaan saya Siapa yang salah? Pertama saya yang salah Karena terlalu percaya Dengan bengkuang Surat tahu Di kapan itu bengkuang Anda beli 10 ribu saja Anda bisa lulur dari kepala Sampai kaki Tapi sekali lagi Iklan Tidak selalu menjangit Tapi kita bilang Dalam kesulitan Allah sebagai penolong Dan sangat terbukti Kasih tepuk tangan Untuk Tuhan Dan mari kita bangkit berdiri Tuhan Yesus memberkati kita Sekalian Mari kita bangkit berdiri Dan kita berdoa Mari kita bangkit berdiri Ibu Bapak sekalian Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.